Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel karya tukang Pada video kali ini kita akan berbagi Cara pasang atap teras rumah Dari bajaringan Oke teman teman inilah sebelum kita pasang Lokasinya seperti ini Dan untuk bahannya Sudah kita persiapkan Ini sepanjang 8 meter Untuk model dari Kenopi ini kita buat Kremona langsung lisplang Jadi untuk bajaringannya Langsung kita gabungkan Membentuk seperti bok Oke untuk hasilnya Seperti ini Ini dipergunakan sebagai palang depan Ataupun Lisplang Dan untuk sambungannya Digabungkan dengan kopi yang sudah terpasang Seperti ini Jadi lebih kuat Dan untuk jaraknya Sudah kita pasang Bracket Untuk melengkarkan kuda-kuda Sepanjang 7 cm Dengan jarak kuda-kudanya Nanti 1 meter Oke teman teman Untuk palang depan Dan listplang Sudah kita pasang Seperti ini Kemudian kita akan Meraki tiangnya Untuk motif tiangnya Kita menggunakan Motif minimalis Yang dimana Untuk penghubung Atau penggabungan Dari kedua tiang Kita memakai rang Yang ada di tengah Begitu juga Untuk tiang yang sebelahnya Kita tambahkan rang Oke teman 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 Untuk tiangnya seperti ini Sudah kita gabung Untuk penggabungan tiangnya Menggunakan rang Lanjut langsung kita pasang Di kremona Yang sekaligus Menjadi listplang Ini kita buka dulu Ini kita buka dulu Karena tidak masuk Kedalam kremonanya Dan untuk baut Yang melekatkan di kremona Kita gunakan Baut drilling Ukuran 12 x 45 mm Untuk pembuatan kanopi ini Kita menggunakan Tiang satu Sementara yang satunya lagi Sebelah pinggir Kita gabungkan di kanopi Yang sudah terpasang Terima kasih telah menonton! Kita siku dulu Supaya ini tegak lurus Dengan kremona Untuk tiangnya Kemudian baru kita tambahkan Baut drilling selanjutnya Selanjutnya kita baling Kita pasang juga Untuk baut drilling Yang melekatkan di kremona Atau palangnya Untuk bautnya Kita menggunakan baut drilling Sama seperti yang sebelah Ukuran 12 x 45 mm Oke teman-teman Untuk tiang Sudah kita pasang di kremona Bentuknya seperti ini Simple sekali Lalu kemudian Untuk di bagian dinding Kita pasang juga Palang Yang dimana Panjangnya Sama dengan Palang bagian depan Dan untuk Kenal sinya Sudah kita buat lubang Untuk masukkan Baut drilling Untuk dina bol Ukuran 10 x 50 mm Dan trik Supaya dinding Batu-bata Tidak jebol Atau tidak blong Untuk baut dina bolnya Kita gunakan Mata berbeton Ukuran 8 mm Dan bautnya Kita masih menggunakan Ukuran 10 x 50 mm Dan langsung Kita coak Untuk Palang bagian belakang Atau bagian dinding Dengan jarak yang sama Seperti yang di depan Jaraknya 1 meter Selanjutnya Selanjutnya Langsung kita tegakkan Untuk kremona Sekaligus Lispal Bagian depan Untuk bagian Sebelah kiri Kita gabungkan Di Panopi yang sudah terpasang Sementara Bagian yang ada Tiangnya Langsung Kita tegakkan Kita pasang Safety Menyilang Agar tiangnya Dapat tegak Dan tidak robo Dan selanjutnya Seperti ini Hasil dari Pemasangan Palang Dan tiang Ini lebih kuat Karena digabungkan Sebelah depan Dan belakang Lanjut Langsung Kita pasang Kuda-kudanya Untuk kuda-kudanya Sendiri Dengan panjang 2 meter Dan nantinya Atap Alkan Yang akan Kita pasang Sepanjang 2 meter 30 Jadi Untuk Pemasangan Kuda-kuda Ini Berbeda Dari Pembuatan Yang sebelumnya Karena bagian Depan Dari Kenopi Ini Palang Sekaligus Lesplank Selanjutnya Akan Kita pasang Reng Kita mulai Dari Bagian Depan Dan untuk Pemasangan Reng Selanjutnya Dengan jarak 70 cm Terima kasih Terima kasih selanjutnya karena kanopi ini memakai tiang hanya satu di bagian ujung sementara tiang bagian tengah kita pasang dulu nanti kita lepaskan lagi dan supaya lebih kuat untuk di bagian tengah kita tambahkan kuda-kuda supaya kanopi ini tidak ledon selamat menikmati oke teman-teman inilah hasil dari perakitan rangka kanopi yang sudah kita pasang dan untuk di bagian depan sudah kita lihat palang sekaligus lisplang sampai ke ujung dan langsung kita pasang atapnya kita menggunakan atap alkan dengan total panjang 2,30 m sementara atap yang kita pasang ini pendek nanti kita sambung dengan atap yang selanjutnya dan untuk pemasangan baut drilling caranya cukup simple cukup kita tekan walaupun sudah terlihat jendulan rang yang ada di bawah baru kita posisikan baut drilling tersebut ke rang yang ada di bagian bawah dan untuk menghindari strum dari adanya kabar lecet jadi kita menggunakan board cordless supaya lebih aman selamat menikmati 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 kemudian untuk di bagian tiangnya kita pasang bracket supaya tiangnya lebih kuat dan tidak kemana-mana kita pasang lagi baut nilabol dan untuk di bagian tiangnya kita tambahkan baut pajaringan selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman oke teman-teman inilah hasil dari pemasangan atap teras rumah dari bajaringan ini panjangnya ini panjangnya 2 meter 30 dan lebarnya 8 meter dan pada akhirnya usah sudah projek kita kali ini demikian semoga bermanfaat dan saya akhiri babi layi topik oleh daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati